bagi orang lain yang itu kemudian pada akhirnya akan meningkatkan cara hidup mereka dan juga jadi ada kita membantu orang mereka kemudian kita memberikan kesempatan mungkin banyak diantara kita yang sebenarnya memiliki potensi tapi tidak punya privilege atau kesempatan sebenarnya kemampuan untuk desain ide untuk bisa membuat sebuah ide bisnis ini kan sebenarnya tidak dimiliki semua orang ya meskipun itu bisa dipelajari tapi mungkin tidak semua orang beruntung untuk bisa memiliki hal tersebut nah kami berharap bahwa teman-teman ini teman-teman muda yang kami targetkan berusia di bawah 30 tahun ini kemudian memiliki kepedulian kesana karena sebenarnya teman-teman inilah yang akan menentukan masa depan Indonesia dan kita kalau ngomong sebenarnya kita gotong royong di sini kalau Bung Karno bilang itu kan inti dari Indonesia inti dari Pancasila sebenarnya gotong royong dimana kemudian kita bekerja bareng-bareng dengan misi yang sama untuk Indonesia yang lebih baik nah di sini ada Mbak Dian Ono beliau co-founder instilar ID jadi beliau ini banyak melakukan mentoring kemudian memberikan coaching networking kepada teman-teman pelaku industri kreatif dan juga social entrepreneur untuk bisa maju dan berkembang nanti teman-teman di sini bisa menggali bagaimana kemudian sebenarnya bisnis sosial ini bukan hanya sosial tapi benar-benar bisnis sehingga bisa memberikan dampak yang banyak dan juga bisa berkelanjutan berjalan secara terus-menerus gitu nah kemudian juga ada Mbak Mega di sini founder studio dapur Mbak Mega ini desainer latarnya desainer dari sekolahnya apa Mbak Mega di Bandung saya lupa di Itenas Pak ya Itenas desain produk kemudian mendesain berkarya produk artisan dari bambu dan kemudian mengajak pengrajin-pengrajin di tasik memberdayakan kemudian berkarya bareng Mbak Mega kemudian memberikan pelatihan kepada mereka dan kemudian meningkatkan kemampuan mereka dan pada akhirnya pengrajin-pengrajin tersebut bisa memiliki pendapatan yang cukup dan kemudian dari keahlian mereka untuk membuat sebuah perajinan bambu bisa menjadi penghasilan mereka jadi ini juga penting ada banyak aspek di sini aspek kita ini kan kalau ngomong budaya katanya budayanya sangat beragam dan beberapa peneliti dari luar negeri juga menyatakan bahwa tidak ada satu negara pun tidak ada satu pulau di dunia yang lebih kaya dari Indonesia yang lebih kaya dari Nusantara karena ada banyak persilangan budaya ada banyak nilai-nilai yang kemudian menjadikan kita menjadi seperti saat ini tapi itu juga harus dipertahankan nah sustainability itu juga bagaimana kemudian semua aspek itu berlanjut nah termasuk budaya bagaimana kalau kemudian tidak ada pengrajin yang kemudian mau meneruskan generasi muda meneruskan menjadi pengrajin kita gak akan lagi punya karya yang kemudian bisa dibanggakan oleh semua nah kita mengejak disini semuanya untuk kemudian berkir ke arah situ nah ini bicara yang apa ya bisa kemudian membantu teman-teman kalau ada pertanyaan kemudian masih bingung nanti kira-kira gimana ya di dekat saya misalnya ada pembatik gitu tapi saya lihat pembatik tersebut sudah tua-tua dan kemudian dari dulu kehidupannya seperti itu gak ada kenaikan taraf kehidupan saya pengen membantu mereka kira-kira apa yang bisa saya lakukan nah disini teman-teman bisa bertanya kemudian sharing diskusi dengan Mbak Dian Ono ataupun Mbak Mega dan juga Mbak Isti disini untuk kira-kira apa yang bisa saya lakukan nah kemudian dari situ kemudian mendaftar ikut kompetisi ini sehingga ke depan dari ide-ide yang sudah ada tadi bisa dipertajam lagi dan bisa menjadi direalisasikan menjadi sebuah bisnis yang bisa berjalan intinya jalan dulu jangan kemudian yang lain-lain karena bisnis kan yang penting jalan dulu baru kemudian dilakukan jangan lupa daftar nanti akan disampaikan bagaimana kemudian tahapan dari IFCA ini sendiri dan juga bagaimana kemudian cara mendaftar dan lain sebagainya dan juga nanti dalam kompetisi ini Mbak Dian ke depan juga akan menjadi mentor jadi nanti kalau teman-teman bisa lolos ke dalam 14 besar nanti bisa ngobrol sama Mbak Dian untuk idenya itu bagaimana direalisasikan secara lebih lebih baik dan bisa realistis jadi biar bisa benar-benar jalan dan memberikan manfaat karena mungkin saya yakin di sini semua teman-teman ini pasti memiliki niat baik untuk bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi sesama mungkin itu dari saya selamat berdiskusi dan juga selamat apa ya di sini kita sharing aja bareng-bareng kalau ada yang bingung dengan ide bisnis bingung dengan sudah punya desain yang bagus tapi kok nggak bisa nggak laku-laku padahal ide saya keren desain produk saya keren bisa ditanyakan di sini mungkin itu Mbak Isti Mbak Dian Mbak Mega dari kami terima kasih terima kasih bergengsi nah kenapa ya kementerian perindahan selalu bilang bergengsi gini hadiahnya baik nah saya cerita ada proses pemberian materi dan peningkatan kitas kita nah nanti ketika menjadi finalis yang ada kemungkinan dijadiin mitra binaan dan ikutlah nanti jadi maksud saya ini programnya dibikin sangat berkesinambungan satu sama lain terima kasih ya untuk kementerian perindustrian yang sudah membuat acara yang sangat berkesinambungi untuk mendukung ekosistem wira usaha sustainable business di Indonesia nah saya mengucapkan terima kasih juga kepada Mas Anta ya nanti mudah-mudahan kalau Mas Anta masih ada di sini di webinar ini nanti kita berdiskusi lebih lanjut ya Mas setelah pemaparan narasumber-narasumber kita oke sebelum kita memasuki kegiatan webinar tadi kan saya sampaikan apa sih Ifcha itu nih Mbak Istri ngomong aja deskripsinya mari kita lihat videonya tentang Ifcha silahkan Panitia bumi saat ini membutuhkan perhatian lebih dalam menjaga sustainability lingkungan dan dalam situasi pandemi ini pun karya tetap harus dihidupkan karya fashion dan ini juga harus kualitas dan ramah lingkungan bergabunglah di Indonesia Fashion and Craft World 2021 Ifcha adalah kompetisi desain nasional yang bertujuan melahirkan desainer muda berbakat yang memiliki visi sustainability dalam bidang fashion dan karya Tema Tema Indonesia Fashion and Craft World 2021 kali ini adalah Adaptability in Responsible Design Apa sih keuntungan keuntungan ikut Tema 2021 Sudah lihat ya keren ya videonya ya jadi fasilitas-fasilitas yang didapatkan apa saja juga sudah disampaikan di video tadi nah kita akan masukin sesi webinar tentunya para desainer muda nanti dan pelaku bisnis fashion juga akan dari narasumber dan pemapar kita yang pertama ada Teh Dian Ono sebelum saya panggil beliau saya bacakan dulu siapa ya Teh Dian tapi harusnya ini sih sudah well known tadi Mas Anta juga sudah cerita beliau adalah Teh Dian Ono Wulandari sebagai aktivis sosial bisnis juga merupakan co-founder dari Installer nah pengalamannya juga tuh banyak di education dan courses tentang bagaimana bisnis berjalan dari sisi sustainability dan inclusivity juga yang mana beliau pengalaman kerjanya sudah sangat apa ya mengelang-elang buana gitu sebagai konsultan bisnis co-founder Installer kemudian woman will lead juga nih di Jakarta nah juga merupakan co-founder dan chairwoman Irama Nusantara Foundation selain itu beliau juga sempat bekerja di Mark Plus dan pernah juga bekerja di industri oil and gas services dan di marketing konsultan jadi maksud saya sudah wah udah gak diragukan lagi nih pembicara kita nih yang akan memaparkan materi nih sekarang nih nanti silahkan didiskusikan setelah materi diberikan kita akan banyak berdiskusi dengan beliau halo selamat pagi teh Dian pagi Mbak Istri pak selamat pagi oke aku udah gak sabar nih silahkan teh disampaikan materinya terima kasih sudah mengundang nih ifca dan kementerian dan Mbak Istri juga Mbak Istri ya kita akan saya akan sharing sedikit aja ngobrol santai aja ya karena ini bukan belajar orang kuliah kan ya jadi saya akan share-share sedikit aja saya boleh share screen berarti ya oke sebentar oke sudah terlihat semuanya ya sudah sudah jelas teh oke jadi saya akan share sedikit aja mengenai creating sustainable business with innovations gitu hanya ada beberapa paparan singkat mengenai contoh-contoh sustainable business yang pernah saya tahu dan pernah saya temukan baik di Indonesia maupun di global tadi udah dikenalnya sama Mbak Istri ya saya Mbak Istri bilangnya sudah bertahun-tahun kayak membongkar usia nih Mbak Istri tapi memang saya memang cukup aktif di berbagai berbagai tempat jadi saya dulu lama kerja di consulting di online guys dimana-mana dari bisnis yang sangat tidak sustainable sampai yang bisnis yang sustainable gitu tapi kemudian saya setiap pekerja saya selama pekerja itu saya selalu ambil cuti cuti satu bulan dua bulan buat jadi volunteer entah ngajar ke entah bantu bencana alam gitu di ujung barat Indonesia entah ke Maluku bantu masyarakat adat atau ngajar di desa-desa terpencil di Papua di Flores di Sumbawa dan segala macamnya tapi kemudian saya balik lagi ke Jakarta nih kerja lagi karena ingin membantu punya social impact tapi di satu sisi ada sisila dan biaya hidup jadi saya masih dibagi dua tuh antara profit sama impact sama mencari jati diri gitu ya satu mencari jati mencari jati finansial gitu sampai kemudian saya kemudian waktu itu di Jakarta ketemu Maud Yunus akhirnya tahu ada yang social enterprise social business sustainable business karena sebenarnya sih kita itu bisa gitu memadukan antara profit dan purpose bagaimana kita bisa memberikan kehidupan yang layak bagi kita tapi juga tidak merusak lingkungan sehingga setelah itu saya akhirnya memutuskan keluar dari dunia profesional kemudian mencoba 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 DKK fokus ke incubator sama serata social enterprise sementara kalau DKK lebih broad innovation dan social impact ada innovations ada corporate innovation social innovations dan saya juga memang lama sudah lama dari 2013 jadi chairman di era manusantara itu kita digitalisasi musik-musik Indonesia lama dari vinil perian hitam kemudian menjadi digital supaya bisa dibuatkan oleh semua orang dan tidak hilang karena buat kita musik budaya itu adalah harta karun terpendam Indonesia kita harus menghargai jangan sampai sudah hilang sudah langka atau diambil sama diakui oleh negara lain baru kita teriak jadi in a way it's also my way to help preserving Indonesian heritage giving back to teman-teman artis seniman yang kalau memang mereka karya tidak terpreserve mereka gak dapat royalti dan lain-lain jadi itu yang saya lakukan dan saya juga fokus di women entrepreneurship buat bersama Google Business Group Jakarta itu selintas biar tak kenal makata sayang katanya gitu sayang makanya nyebutnya aktivis nih disebut ekspert enggak tapi insyaallah aktif untuk menjalankan social innovation sustainable business dan membantu teman-teman sesama UKM untuk bisa lebih go sustainable kalau ngomong-ngomongin soal sustainable business apa sih gitu banyak definisi-definisi tapi buat saya sustainable business sebenarnya adalah doing business melakukan upaya usaha tanpa memiliki efek negatif ke lingkungan ke masyarakat dan ke planet secara keseluruhan gitu baik dari segi environment maupun dari segi society kadang-kadang kita suka melihat bahwa bisnis dan kesejahteraan atau atau dunia bisnis itu dunianya keras bisnis hanya mengejar profit dengan segala cara dicapai bisa merusak lingkungan bisa tidak mengindahkan kehidupan masyarakat sekitar dan segala macamnya padahal seharusnya itu semua bisa berkesenambungan kalau misalnya lingkungan rusak kalau masyarakat juga komunitas tidak ada ya gimana kita bisa bertahan yang mampu mampu beli gak ada lagi dunianya gak ada lagi lingkungannya so for me tujuannya sebenarnya in the future harusnya udah gak ada lagi itu memang sustainable business harusnya ya semua bisnis setidak-tidaknya kalau tidak bisa memberikan dampak positif pada lingkungan dan masyarakat seenggak-enggaknya gak merusak so itu sih yang 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 mau kita bicarakan hari ini gimana caranya kita making some profit but also creating good impact ke masyarakat kenapa ya pastinya banyak lah ya banyak ini data-data aja yang nanti bisa di-share kalau sudah mengisi feedback nanti tinggal dibaca bahwa kita semua tau lah bencana alam makin banyak kalau warmi yang kaya-maya yang miskin-maya yang miskin-maya yang miskin-mikin kita cuma hidup kita gak punya plan B kita cuma planet bumi kita gak ada plan kecuali kalau kita udah bisa ke Mars itu juga cuma roketnya Elon Musk kemarin ke Mars kita cuma punya planet kita cuma punya orang ini jadi kita harus terima kasih kenapa bisnis dan rasanya pasti temen-temen juga tau SDGs kan itu Sustainable Development Goals tahun 2015 yang agendanya semoga kita semua bisa menerapkan ini dan lakukan action-action 17 action ini supaya kita tuh hidupnya lebih baik lah dan kalau dilihat disini saya mau 20% dari apa namanya dunia kerja di negara-negara berkembang jadi sebetulnya impact kita nih sebagai pelaku usaha itu sangat besar sekali kalau kita do sustainable things itu sangat besar sekali impactnya bagi bumi dan bagi masyarakat dan bagi kita sendiri tentunya sehingga saya senang banget ketika Ifcha dan Kemen Perin juga focusing on sustainability gitu sih gimana caranya dunia industri dunia usaha dunia industri bisa sustainable gitu jadi saya senang semakin banyak makin banyak banget gitu orang-orang berarti yang sangat musik sana itu dari sisi ininya tapi di satu sisi orang suka bertanya aduh tapi nanti kalau sustainable terus personal fashion terus ini itu itu apakah orang-orang mau emang orang-orang concern apakah customer kita ngomongin bisnis kita ngomongin usaha kita ngomongin industri kita juga bicara soal customer kan kalau kita memang punya nyataan bagus in terms of sustainability terus keadaan yang beli kan juga gak jalan juga kita sendiri sustainability kita secara bisnis juga gak jalan gitu tetapi data menunjukkan bahwa semakin kesini lifestyle itu semakin berubah gitu behavior orang semakin berubah ini dari datanya Deloitte tahun 2020 dilihat bahwa 22% masyarakat makin mengurangi penggunaan plastik sekali pakai di Jakarta udah gak boleh kan ya ada pengurangan amid animal product consumption terus orang-orang sudah mulai switching ke renewable energy kemudian orang-orang juga lebih banyak ada 43% yang memilih brand-brand merek-merek atau barang-barang yang punya sustainability sustainability secara lingkungan maupun di local source jadi dibuat oleh local people tidak hanya pabrikan dan segala macamnya kemudian data lain soal mikirnya oh itu millennial saja kali atau genzet kita nih yang di atas millennial enggak gitu ya boomer enggak pre-boomer enggak tapi ternyata data juga menunjukkan bahwa sebetulnya semua ada engagementnya semua ber pelahan-lahan kesana gitu mengurangi air travels switching to renewables jadi itu kita lihat dari dari pre-boomers yang udah tua banget gitu sampai yang millennial sampai genzet itu engage in more ethical brands jadi ada kesempatan enggak buat bisnis kita berkembang gitu ada karena customer-nya ada seberlahan-lahan behavior orang lifestylinya juga berubah gitu jadi there's a big opportunity in terms of business and sustainable business untuk making reasonable profit in the future kalau dilihat memang market share-nya itu secara global tahun 2019 saya belum punya data 2020 mungkin karena covid share of market yang sustainable itu masih kecil sekali 16% ini 83% tapi kalau kita lihat itu tinggi banget 50 banyak switching disana berarti tandanya this area is profitable enough is good enough is sustainable enough untuk bisnis untuk berkembang gitu jadi ini juga customers 66 customers are willing to pay extra for sustainable offerings saya salah satunya adalah orang yang disini gitu ketika kita lihat ada intrinsic value bahwa dia menggunakan local source bahwa dia secara environmentally friendly dan sebagainya kita willing to pay more karena we feel that we also contribute to the good impact yang dilakukan oleh brand atau industri yang kita support jadi menurut saya ini juga sama ya global sustainable business trends juga di 2021 dari mulai makanan sustainable fashion lifestyle in terms of craft juga banyak kita banyak yang pakai transitioning ke bahan-bahan yang lebih natural source packaging dan sekalian macam dan semakin banyak equitable so udah gak ada alasan lagi untuk bisnis untuk tidak melakukan inovasi sosial di produknya supaya lebih sustainable menurut saya gitu ini quotes yang katanya dari Albert Einstein saya skip aja ya saya ngomongin karena judulnya sekarang adalah gimana sih ngomongin sustainable business with innovations kalau buat saya innovation itu hal yang paling penting ketika kita ngomongin sustainable business kalau saya ngeliatin innovation apakah orang sekarang mikirnya inovasi teknologi sama dengan teknologi buat saya bukan teknologi adalah enabler innovations kebedanya innovation sama kreativitas sama teknologi buat saya itu semuanya berkesinambungan tapi bukan sama dengan kalau orang mikirnya innovation teknologi berarti yang kalau kita-kita nih di industri fashion sama craft ya bukan apps orang ketika mikir teknologi website apps dan segala macam padahal kan teknologi adalah new way innovations adalah menurut saya new ways to creating new ideas products method untuk menyelesaikan persoalan bisa new products bisa existing products tapi kita improve supaya lebih bagus lagi kalau menurut saya itu innovation buat saya innovation salah satunya yang saya paling suka adalah martabak orange ada yang tahu martabak orange kalau mau kalau mau ngomong di chat saya ini penggemar martabak kenapa kan ada martabak asing martabak manis martabak telur martabak manis makanannya enak dimakan pake nasi juga bisa dimakan sendiri bisa main problem saya as customer adalah zaman dulu martabak itu cuma bisa dibeli malam saya kalau pengen martabak ngidam martabak pagi-pagi atau siang-siang tuh gak ada yang jual martabak terus kalau malam juga belinya harus banyak satu biji gitu yang besar banget martabak manis saya cuma bisa makan satu potong saya tinggalnya cuma berdua-dua gak habis besoknya dimakan terus besoknya lagi dibuang itu kan sayang kan itu waste itu waste of consumption nah kemudian datanglah satu martabak orange ini yang dia jualan dari pagi kemudian dia ada individual serving kita bisa belinya yang satu-satu gitu loh satu-satu jadi beda-beda rasa nah buat saya itu gak ada buah nyaman teknologi kok gitu buat saya itu adalah innovation kenapa? karena dia thinking of a new way to approach customers to solve the customer problems gitu so it's not just about teknologi teknologinya enabur of course kita hidup di jaman sekarang tentu saja harus pakai teknologi lah pakai whatsapp pakai zoom sekarang gitu kan kalau gak ada teknologi kita juga agak sulit gitu ya berkembang tapi it's not the technology itself tapi ini our way of thinking gimana caranya kita finding new ways yang tadi Albert Einstein bilang kalau new way of thinking itu kalau kita mau punya inovasi mau punya cara baru tapi ingin mengembangkan sesuatu tapi melakukan hal yang sama itu-itu aja ya pasti gak bisa dong gitu udah kayak hanya orang gila yang bisa hanya orang hanya orang-orang yang yang apa ya yang kopah gitu yang yang keras kepala yang terus melakukan sesuatu hal yang sama tapi expect different result jadi so innovations yang saya pengen tekenan ke teman-teman adalah gimana cara kita finding new ways of thinking atau approaching something supaya bisa create new innovations gitu itu juga berlaku di sustainable yang biasanya kita lakukan di di DKK itu adalah menggunakan design thinking atau human centered approach bedanya mungkin sama dulu itu product centered jadi kita create product yaudah kita create product yang bagus yaudah ini orang mau atau enggak gitu kita pasarkan si produknya produknya oke atau enggak sebenarnya kalau di design thinking kita lihat apa sih kebutuhan orangnya seperti tadi itu pengen problem saya apa sih saya memang suka martabak tapi pengen problem siapa ternyata the new ways dibalik saya suka martabak itu ada hal-hal lain saya lebih suka individual serving saya pengennya pagi siang dan sebagainya dan ini juga bisa diterapkan di product location dan craft juga ya kayak apa sih produk kayak apa sih yang dimauin sama customer itu kita bisa combine our own creativity karena saya yakin teman-teman disini juga banyak yang designer ya yang punya ide-ide keren gitu tapi gimana caranya terus good and great design and product bisa memenuhi si customer karena kan produk sebagus apapun teknologi sebagus apapun kalau gak bisa dipakai buat apa gitu misalnya semua orang harus pakai aplikasi tapi yang pakenya tapi kita deploy aplikasinya di tempat yang gak ada internet for example atau internet jelek kan useless gitu so we use design thinking method yang nanti kita bisa ngobrol lagi lebih panjang bukan di sesi ini nanti kita bisa ngobrol lagi panjang we use design thinking method itu untuk untuk apa namanya untuk meng-create innovations gitu ada banyak hal yang bisa kita lakukan biasanya kita bisa bisa ngeliat ini kurang lebih sama tapi ini yang ideal step kurang lebih sama sama yang desain thinking tadi teman-teman juga nanti bisa browsing sendiri juga jadi kalau disini biasanya yang kita lihat adalah kita ada challenge kenapa ya kita challenge-nya adalah kita pengen bikin disini nih banyak teman ibu-ibu yang suka rajin tapi kekurangan ide tapi ngomongin market access lain kita interpret kita approach the tools terus kita bantu solve-nya banyak ya dan kita sendiri gak mungkin kita address semuanya supaya langsung magic gitu kita kayak superhero apa kayak superhero semua beres kita harus interpret bagian mana yang kita bisa solve bagaimana yang kita bisa bantu bagaimana kemudian kita lihat opportunity yang bisa kita create habis itu kita eksperimen begitu desain thinking innovation sepuluh saya adalah eksperimen kita harus berani eksperimen 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 karena dunia juga terus berubah dan kita juga gak tau we never know ini bukan matematika ini bukan sesuatu yang pasti ini kita harus eksperimen seperti teman-teman Alva Edison ketika menciptakan lampu dia ribuan lampu baru dia berhasil menciptakan satu lampu pohlam yang bisa bekerja dengan baik gitu nanti Mbak Mega setelah ini pasti akan lebih ngobrol gimana sih proses innovation diterapkan pada desain produk ya saya bukan desainer saya pemakai saya pemakai produk saja ini ada satu contoh saya play suaranya kalau gak terdengeran tolong di info ya ini salah satu contoh produk innovation yang dipakai untuk solving social problems gitu so it can be a sustainable business yang dipakai Terima kasih telah menonton 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 Dan Terima kasih telah menonton Dan Kemudian Dari masyarakat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi Dan 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 but not least, ada studio dapur yang memang combining sustainable materials dari bambu, kemudian menggunakan bekerja sama dengan artisanal-artisanal artis di sekitar tempat mereka nah nanti pas but not least, habis ini ada Mamega, pasti Mamega akan cerita lebih banyak lagi soal apa yang dilakukan studio dapur, but my point is adalah, saya adalah salah satu customer customer yang tadi disebutkan di sana, dan teman-teman saya juga banyak yang kesana, dan semakin banyak orang yang kesana, despite the stages of economy, maksudnya dulu bilangnya bahwa, oh ini hanya high end product, harganya terlalu mahal, nah kita harus pikirkan inovasi lagi, gimana caranya supaya kita bisa bikin seperti ini, tapi harganya affordable dan semakin banyak juga orang-orang yang tidak hanya dari kelas A, tapi kelas yang lain juga ikut membeli dan menjadi customer product ini, sehingga ekosistem sustainable business ini tetap terjaga jadi customer ini banyak mungkin last but not least adalah yang dari contoh-contoh semua ini, saya mau tekankan bahwa sustainable business is also business as usual jadi, it's about product, it's about the quality it's about innovation and the product kita gak bilang ini sustainable jangan sampai ini dibilang jangan sampai ini menjadi PT buying atau cuma jadi PR atau cuma jadi PR move bahwa, oh this is sustainable ini sourcing apa dan sekalang tapi PR hanya PR saja tidak di embed, tidak dibetul-betul dilakukan oleh kita secara proses bisnisnya dan juga tidak jadi PT buying kalau PT buying orang cuma beli sekali oh iyalah, kasihan dibikin sama ini, okelah sekali doang gitu we have to kita harus benar-benar punya produk yang bagus dan dengan kualitas yang disuka oleh oleh customer gitu dengan bahan apapun itu customer kan kadang-kadang gak ada bahan apapun itu kan cuman kalau produknya bagus mereka, kalau produknya sama-sama bagus nih ini yang sustainable, ini yang tidak kalau harganya sama udah pasti akan memilih yang sustainable gitu karena ada nilai-nilai lain di dalamnya kalau harganya slightly lebih mahal pun banyak orang yang juga akan tetap memilih sustainable products gitu jadi at the end of the day inovasi produk itu yang yang paling penting ketika kita mau masuk ke sustainable business gitu so saya tutup dengan itu kira-kira jadi hopefully ini bisa walaupun saya tidak saya tidak membuat sustainable product sustainable product fashion and craft tapi hopefully contoh-contoh yang tadi bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua supaya bisa mengembangkan produk yang inovatif dan lebih sustainable buat kita semua itu aja kalau ada pertanyaan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol ini terakhir yang bikin saya tertarik saya senang banget diundang sama Ica adalah dua sisi saya bisa dapat inspirasi dari produk-produknya tapi saya juga bisa dapat akses duluan nih oh ada produk baru saya beli ya kayak pepah kayak kayak ada studi dapur saya punya tuduh sajinya saya senang banget dengan dengan adanya Ica ini karena saya sebagai customer pun jadi tau gitu produk-produk apa sih yang bagus dan sustainable secara bisnis gitu itu paling jadi terima kasih banyak semoga bisa menginspirasi kalau please keep in touch ini alamat email saya dan sosial media saya kalau mau tonton di sana silahkan terima kasih semuanya saya kembalikan ke Mbak Isti oke terima kasih banyak kita emang sehati ya jadi aku tuh kalau ngomong-ngomong tinggal kecatat aja karena kita satu suara nah Dian aku tuh tadi dapet bocoran dari panitia ada ibu kesayangan kita nih saya bilangnya gitu ibu-ibu kira-kira ibu takutnya ibu kan jadwalnya padat banget nih masih ada ibu gak ya tadi pakai apa akunnya direktorat ini ya KSK halo ibu enggak aduh baik aku kesen mbak isti saya juga menyelesaikan yang lama dulu silahkan saya seneng sekali tadi mendengar mbak Dina saya belajar pagi-pagi siapa ibu nanti ketemu lagi ya bu mudah-mudahan ada waktu nanti ya bu ya ngasih dikit aja kita jangan oke virus ini kita sustainability tapi kita ngomong kalau sudah dia menjadi banyak orang menjadi terpengaruh gitu ya kesananya gitu ya jadi ini banget jadi semakin menarik kalau saya lihat ini harus di diinikan dibangun di masyarakat juga tujuh saya sebetulnya tidak hanya generasi Z kok ini yang tua-tua kayak saya juga mau kok sudah mulai milih kok mana sih yang lebih ramah bagi ini lingkungan kita udah mulai milih juga kalau tuh harus bayar lebih mahal kita juga sudah mau gitu nah ini kan ini harus yang seperti ini jadi sebuah gerakan di masyarakat gitu ya sip lah aman semua terus ini juga belajar inget-inget zaman dulu saya sekolah oh ada dia jadi lagi nih design thinking disini bagus-bagus oke oke lanjut siap ibu nanti kalau masih ada waktu ibu ada lah tadi yang nanya ikhca apa aku tuh kalau yang nyampein bukan ibu kurang gereget makanya aku gitu mbak Isti ada burat oke nanti aku tanya mungkin ibu menyediakan waktu 10 menit gitu di akhir acara di akhir acara ya ya penutupan makasih banyak ya ibu sehat-sehat ibu selamat dilanjutkan ya terima kasih nah teman-teman by the way intermezzo nih udah tau kan kenapa kita bilang burat ibu kesayangan kita kalau ngomong tuh semangat udah gitu memang kalau bikin acara dan program itu bener-bener ngeliat apa yang terjadi di masyarakat untuk mendorong kemajuan industrinya dan kemajuan apa ya bisnisnya teman-teman dari sisi yang sustainable dan memang bener-bener sangat mendutup gitu jadi aku kayak wah ibu seneng gitu nah tadian pas nih ibu juga seneng kan ya ternyata dengan apa namanya yang tadi kita diskusikan gitu ya teh ya nanti pas tanya jawab nih kayaknya seru nih karena udah sehati semua nih ya teh oke terima kasih tadi ya nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut ya teh ditanya jawab ya tadi di kolom chat udah banyak juga nih yang nanya nah kalau gitu tadi kan disebut nih yang terakhir ada studio dapur kayak apa sih produknya nah Mbak Mega halo halo Mbak Isti oke deh aku tuh gak pernah bosan loh bolak-balik ketemu sama studio dapur kita pernah di installer juga kan Mbak Lenganes atau angkatan terus pernah di beberapa acara juga di comment print ketemu lagi tapi aku gak pernah bosan denger tentang studio dapur sama dampaknya ke sosial dan bisa apa ya menyemangati kita lah yang baru mau memulai bisnis sosial terutama yang sustainable tadi ya silahkan Mbak Mega oh sebentar aku sebelum oh gini ini kan Mbak Isti doang yang kenal gitu kan orang mungkin ada yang ini nih belum pernah denger atau denger tapi simpang siur gitu Mbak Mega kita luruskan dulu jadi Mbak Mega ini adalah co-founder dan juga COO dari studio dapur studio dapur nah apa itu studio dapur adalah usaha sosial kita bilangnya yang tetap profit gitu ya Mbak Mega ya yang memberdayakan juga masyarakat dan memberikan sebagian dari kegiatan bisnisnya dan profitnya kepada masyarakat nanti dimana Mbak Mega akan menjelaskan beliau juga merupakan si studio dapur ini apa namanya mengikuti bermacam-macam pameran dan sempat diajak ya sebagai salah satu tenan dari Kementerian Perindustrian ke Ambiente ya ke Jerman ya Mbak Mega ya itu salah satu keuntungannya ikut IFCA ikut BCIC semua program yang tadi diadakan oleh Direkturat Ibu Ratna dan Mas Anta tadi ya perencana nama dianya ke Jepang juga pernah ke United Kingdom nanti boleh tolong di-share juga ya Mbak ya pengalamannya gimana sih bawa produk Indonesia ke luar negeri gimana antusias marketnya gitu ya Mbak ya karena Mbak Mega juga nih merupakan banyak sekali pengalaman desainnya juga ya Mbak Mega nanti boleh tolong di-share juga ya Mbak Mega ya sebagai penjemangat nih calon peserta IFCA silahkan Mbak Mega oke selamat siang semuanya salam kenal tadi udah di perkenalkan saya aku jangan siar sebelumnya oke jadi saya co-founder dari Studio Dapur tadi udah jelasin juga Studio Dapur ini kita sosial usaha sosial yang kolaborasi sama banyak artisan bambu di tepatnya di desa di bawah Kagi Galunggung di Singaparna tujuan kita untuk meningkatin kesejahteraan para pengrajinnya sekaligus juga menjaga kebun bambunya itu di tetap lestari gitu di desainnya melalui ethically made artisanal bambu atau produk-produk bambu yang emang didesain lagi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini gitu terus kalau misalnya kita ngomongin tentang sustainable business ada beberapa riset yang bilang kalau misalnya 80% dari dampak ekologi itu ditentukannya atau kunciannya itu ada di proses mendesain jadi kita sebagai desainer juga mungkin teman-teman di sini ada juga yang pemilik usaha itu punya peranan yang penting untuk bertanggung jawab atas apa yang bakalan kita produksi karena nanti kita produksi sebagai pengusaha kan akan memproduksi bukan dalam jumlah yang kecil dalam jumlah yang banyak dan itu dampaknya akan banyak juga terhadap lingkungan terhadap lingkungan dan juga sosial yang ada di sekitar lingkungan kita bekerja gitu nah si studio dapur ini awal mulanya aku emang amat sangat tertarik sama material bambu karena menurut aku material bambu ini ngeliat bagaimana dia diproduksi di desa-desa terus bagaimana materialnya itu amat sangat ramah lingkungan secara apa namanya ketika dia ditanam gitu ditanam di tanah dia punya kasih dampak manfaat yang banyak banget untuk lingkungannya kayak udara tanah dan juga misalnya ngejagain tanahnya agar tetap apa namanya tidak longsor menjagain kelestarian desanya lah ya sebagai dia tanaman ketika ditabang juga material ini bisa jadi nilai ekonomi gitu nilai-nilai ekonomi untuk para artisan atau masyarakat petani yang ada di desanya dan ketika material itu dijadikan sebuah produk dan sampai akhirnya di siklus akhirnya juga karena dia materialnya material yang ramah lingkungan dia juga akan ter geogradible secara alami nah ini material bambu ini terhadap dia tumbuh hebat terus jadi keberlimpahan produknya ada banyak terus juga ketika dia tumbuh dia naturalin polusi udara jadi peranan dia di desa itu amat sangat besar jadi kebun bambu ini harus tetap ada ketika dia udah ditebang juga akar-akar bambunya ini tetap ngejagain tanahnya ngejagain tanahnya agak tidak longsor nah tapi produk yang sekarang ada waktu itu kita mulai tahun 2016 desember 2016 produk-produk yang ada itu jenis produknya seperti ini yang amat sangat sulit sistemnya udah ada dari lama banget puluhan tahun udah ada yang gak bisa cukup sulit untuk relevan dengan perkembangan zaman yang ada nah ketika produknya seperti ini banyak banget sistem di dalamnya kayak misalnya harga produknya itu ketika kita bongkar banyak yang gak sesuai dengan proses pengerjaannya kayak gitu jadi para pengrajin cukup kesulitan karena mereka terhadapan dengan produk-produk yang seperti ini produk yang emang secara fungsi dan juga produksi jauh lebih efisien secara harga juga jauh lebih murah gitu sedangkan dari aktivitas kerajinan bambu ini dibaliknya tadi itu punya banyak banget manfaat lingkungan dan sosial masyarakat maka dari situ bisa terus mengupgrade kerajinan dan aktivitas bambu ini bisa terus relevan sama perkembangan yang ada gitu nah ini salah satu dampaknya lah ya kalau misalnya si kerajinan bambu ini mulai gak ada salah satu yang kita hadapin juga di desa banyak yang bukit-bukit di desanya itu mulai mulai hilang hilangnya bukan karena jadi aktivitas kria itu aktivitas kria yang butuh banyak bambu itu sebenarnya gak menghilangkan bambunya karena ketika ditebang tuh bambunya bisa tumbuh lagi di bonggol-bonggol sebelahnya yang bikin hilang itu ya perubahan pengalihan fungsi dari kebun bambu yang ada di desa itu sendiri gitu nah ngomongin tentang desainnya jadi kalau kita ngomongin tentang sustainable produk itu sendiri aku biasanya mulai dari tiga sudut pandang ini jadi dari sisi materialnya kita ngeliat material material apa yang misalnya ada di lingkungan kita yang emang punya punya dampak lingkungannya seminim mungkin kalau bisa malah bisa jadi dampak baik untuk lingkungannya jadi kalau misalnya saya ngeliat itu tadi ceritanya tentang material bambunya kemudian di sisi artisan kita lihat teknik apa yang emang benar dikuasain sama para artisannya disana jangan jadi kita bikin sebuah desain yang tidak bisa diproduksi sama teman-teman artisan disananya malah jadi masalah baru malah jadi apa namanya kesulitan baru gitu kalaupun kita mau membuat inovasi yang emang amat sangat jauh dari keahlian mereka kita butuh untuk kasih apa namanya mungkin alat bantu atau juga sistem produksi yang emang untuk jadi jembatan gitu antara level produksi dia yang awal sampai level produksi dia yang kita pengen kemudian dari sisi market jadi kalau misalnya dari material tadi itu kan di artisannya ada tentang teknologinya tadi kalau misalnya langsung dicontohkan dari produk studio dapur teknologi yang kita kita gunain itu kan kalau dari kerajinan bambu ada anyaman dan laminasi kayak gitu jadi teknologi mana yang akan kita pilih terus sistem produksinya seperti apa konstruksi produknya seperti apa kemudian juga secara market atau user disitu ada apa namanya performance produknya gimana si produk itu secara fungsi yang lebih objek orientat atau fungsi produknya terhadap produk lainnya atau juga usability terhadap manusia yang menggunakannya sedangkan ada juga dari sisi desainernya ketika kita membuat meramu semuanya kita juga mempertimbangkan dari sisi bentuk sign sama estetikanya seperti apa itu tangible-nya sedangkan intangible-nya dari sisi konsep dan juga apa namanya maknanya atau konten yang ingin kita sampaikan melalui produk kita itu seperti apa nah kalau misalnya dari studio dapur awal mula kita bikin banyak geraknya mulainya dari sudut pandang material dan artisannya karena itu salah satu apa ya tahapan atau modal awal yang beneran mudah kita jangkau gitu jadi kita ngeliat material ke ke apa namanya banyaknya material di desa itu kemudian juga keahlian artisannya itu seperti apa nah terus kita juga metain kita coba metain nih dari dari kerajinan bambu itu yang tradisional seperti apa yang advance itu seperti apa terus kita mau gerak di mana kayak gitu terus akhirnya kita coba untuk ada di tengah itu jadi gimana caranya dari apa namanya teknik yang emang udah biasa mereka buat yang tradisional nyaman digabungkan dengan teknik yang lebih advance kayak gitu nah dari dua teknik tadi kalau misalnya advance itu tadi kan banyaknya tentang bending bambu atau laminasi ngebuat ngebuat si bambu ini jadi bentuk papan atau jadi bentuk yang lebih lebar dan kaku gitu sedangkan kalau misalnya yang satu lagi ada teknik menganyam bambu di awal di awal tahunnya studio dapur berdiri itu kita lebih yang pendekatannya lebih keanyaman karena dibalik pemilihan teknik aja itu punya dampak sosial yang beda ketika sama kali mengolah bambu itu teknik bending atau si bambu laminasi ini artisan yang sama atau yang bisa ngerjain itu adalah artisan yang laki-laki gitu sedangkan kalau misalnya kita mau bisa lebih safe atau banyak lagi ada lingkungannya terhadap masyarakat juga itu kita bisa ngajakin para pengrajin yang perempuan karena anyaman ini adalah salah satu teknik yang udah biasa banget dikerjakan sama masyarakat di sana jadi perubahan levelnya gak terlalu jauh gitu misalnya tadinya levelnya di di satu terus langsung kelima agak susah loncatnya jadi ketika kita proses apa ya pembuatan produknya inovasinya juga dilakukan bertahap sesuai dengan keahlian masyarakat sekitar supaya kita bisa ngajakin lebih banyak para artisan yang bisa kerjasama sama kita gitu nah ini milestone desain produknya ya beberapa yang mau jadi yang pertama itu tutorial lamp itu emang sebelum banget studio dapur ada itu pertama kali projeknya ini aku ngerisetnya dari si produk ini jadi dari situ juga aku ngeliat apa ya kelemahan-kelemahan dari misalnya teknik teknik laminasi ini secara produksi ternyata ada kelemahannya seperti itu gitu terus di tahun 2017 kita mulai mulai apa ya gabungkan lagi dari yang si anyaman tadi sama teknik teknik bendingnya tapi gak terlalu banyak bendingnya gitu jadi anyamannya udah mulai masuk kemudian masuk ke 2018 kita lihat lagi kebutuhan masyarakat itu kayak gila salah satu yang cukup rame di apa namanya best selling items dari studio dapur itu adalah seperti ini kita ngeliat emang painnya dari orang-orang yang punya tudung saji itu mereka pengen punya tudung saji yang emang tetap cantik dipakai di rumahnya gak bahannya plastik yang warnanya terlalu apa ya warna-warni gitu yang bisa tetap masuk sama mood ruangannya mereka jadi kita bikin seafood cover ini nah di tahun 2020 itu kita apa namanya bikin produk lagi yang penyesuaian untuk si pandemi ini jadi 2020 pertengahan 2020 kita bikin sarung madu yang emang untuk kita bertahan atau adaptasi di masa pandemi kemudian juga di akhir tahun kemarin kan rame banget orang-orang pengen apa ya berkebun gitu ya atau kayak dekorasi rumah tanaman-tanaman gitu jadi akhirnya kita juga memutuskan untuk membuat desain ini kemudian sebenarnya di 2019 itu juga kita udah mulai karena di sepanjang tahun dari 2016 sampai 2018 kita juga develop sistem produksinya gimana caranya bisa teknik-teknik yang advance-nya tadi tetap bisa kita lakuin itu juga kita riset-risetnya jadi 2019 itu kita mulai bikin yang masuk lagi si laminasinya itu jadi ini target marketnya lebih ke ekspor waktu itu untuk yang pameran di ambiente itu gitu kemudian selain itu selain dari desain produknya sendiri kita juga harus bikin sustainable supply chain-nya itu yang beneran dari atas sampai bawah gitu semuanya jadi dari produk diproduksi sampai produk diterima sama customer semuanya kita pegang tuh komitmen dari sustainable-nya itu gimana bikin packaging-nya yang plastik free kayak gitu terus juga di lain itu juga komitmen yang kita lakuin kita juga menjaga ketersediaan bambunya dengan melakukan penanaman bambu ulang kayak gitu di gunung-galung juga kemudian dari sisi materialnya sendiri karena karena ya tadi mungkin kalau misalnya dibandingkan dengan material plastik yang juga plastik itu kan kita punya kelemahan nah gimana caranya kita bisa ketemu di tengah atau dapat inovasinya untuk bisa bikin produk yang sesuai dengan kebutuhannya jadi proses pengawetannya juga di-develop gitu gimana caranya bikin produk bambunya yang gak butuhan yang gak udah berjamur kayak gitu selain dari teknik pengawetannya kita juga kasih edukasi ke customer-nya proses proses internasinya seperti apa yang baik untuk produk bambunya kemudian juga dari sisi artisannya juga kita kasih edukasi apa namanya kepada customer-nya bahwa memang proses produksinya produk studio dapur itu dilakukan dengan apa namanya sistem pembayaran yang adil gitu untuk pangrajinnya ketika ini salah satu apa namanya salah satu tujuan kita juga kan untuk meningkatkan kesejahteraannya kenapa produknya juga dibuat jadi produk yang lebih high-end atau artisanal itu agar supaya si proses produksinya itu ketika ketika bikin produk produk yang apa namanya lebih sederhana sama yang tekniknya lebih tinggi mereka punya punya apa namanya penghasilan yang lebih gitu dari proses produksi itu makanya proses selain dari artisan itu kita juga ngelakuin pelatihan dimana tadinya pengrajin yang emang ngerjain keranjang bambu biasa bisa naik kualitasnya gitu kemudian ini menyimpulkan dari proses desainnya tadi jadi kalau misalnya di secara planningnya ya dari awal itu produk-produk kita tuh udah harus sustainable dari ide awalnya banget dari ide proses idenya kita bikin produk itu udah harus kita pikirin sustainablenya itu seperti apa konsep-konsep lifestyle produknya segala macam kedua adalah sustainable commitment jadi yang tadi itu tentang sustainable supply chainnya kita harus bisa dari atas sampai ke bawah benar-benar semua sistem produksinya benar-benar yang biasanya ngaruhnya ke budgetnya itu misalnya kayak contohnya bikin packaging yang gak pakai plastik itu mungkin sedikit lebih mahal tapi kan dampak lingkungannya jauh lebih sedikit kadang produk-produk yang harganya murah itu kayak misalnya fast fashion gitu kan harganya bisa sangat murah karena ada orang lain yang ngebayar dampaknya gitu kayak kalau misalnya di fast fashion lebih ke apa namanya buruhnya mungkin yang dibayar dengan sangat murah gitu sedangkan kalau misalnya contoh lainnya kayak kemasan produk plastik yang harganya murah banget tapi dampak lingkungannya lumayan besar untuk kita sekarang dan yang terakhir adalah customer educationnya gimana kita bisa terus kasih edukasi kepada customer tentang sustainability dan juga ethical product dan kalau kita lakuin secara barengan gitu misalnya saya dengan studio dapur saya kasih campaign segala macam yang tadi udah terus teman-teman juga kasih edukasi bisa sempatkan buat pamerin produk kita di ambience ada beberapa negara cuman yang terakhir kemarin itu jadi emang sekarang ini produk-produk dengan dengan yang ramah lingkungan kemudian juga yang tekniknya emang Indonesia banget itu akan amat sangat lebih dilihat sama pasar internasionalnya ketika kita ngomongin ya keraf ya terus jadi kalau misalnya kita pengalaman saya untuk pameran ini yang penting pertama itu tadi kita punya material yang natural kemudian juga bahannya biodegradable tadi dimana produknya bahannya yang lebih sustainable kemudian juga yang kedua merepresentasi Indonesia dari teknik dan juga materialnya yang terakhir yang jauh penting ya kita punya legal untuk begitu dari saya presentasinya mungkin setelah ini kita bisa lanjut di sesi baik terima kasih Mbak Mega tadi ini ya lumayan detail dan menjelaskan gitu ya apa apa sih yang harus dilakukan ketika kita ingin yang tadi sustainability bisnis dan memberdayakan gitu atau berguna gitu lah ya bagi sekitar bisnis kita stakeholder ya saya bilangnya nah kita pertanyaan sesi tanya jawab ya sepertinya aku juga penasaran nih pengen menggali lebih dalam lagi nah pertanyaan yang pertama itu ada dari Mbak Vina nih di Bandung Mbak Vina Wanda halo Mbak Vina Wanda pertanyaannya gini saya bingung ini lebih ke terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita bisa bisnis, kita bisa desain, kita bisa melakukan apapun lah sebetulnya untuk, tadi Mbak Megha bilang ingin membantu karya yang membantu bumi gitu ya. Itu memang panjang jalannya kalau membantu bumi, tapi kita harus kolaborasi lah dengan orang-orang yang tepat. Ikutan IFCA kayak gini juga kan dapat inspirasi, kenal sama orang-orang gitu kan, salah satu hal yang disukai dari IFCA adalah ketika mentoring, ketika program-program ini itu kita juga bisa kenal dengan banyak orang, siapa tau bisa berkolaborasi dengan satu sama lain. Itu juga bisa membantu sih karena kapasitas kita kan hanya manusia biasa ya. Mungkin gak bisa solve the whole problems, jadi it's important untuk kolaborasi juga penting. Terima kasih. Masih mudah kok. Terima kasih. Produk juga bisa beriterasi kan, produk juga bisa beriterasi, kita bisa eksperimen. Jadi saya selalu ngeliat apa sih yang dimana pasar. Misalnya kayak sekarang di masa pandemi gitu. Ketika di masa pandemi orang-orang kan behaviornya berubah. Orang pertama balik ke basic necessities, makanan, baju gitu. Misalnya baju dulu bajunya fashion, sekarang bajunya duster yang banyak laku. Karena orang-orang di rumah terus pakai sepatu jarang. Pembelian sepatu coba aja, pembelian sepatu apakah banyak? Sekarang pembelian sepatu jarang. Pembelian baju masih. Dan baju yang karena sekarang gak banyak keluar rumah jadi ya sustainable gitu gak apa-apa ya. Kita gak sering ya suci-cuci bajunya gak harus sehari dua kali gitu ya. Jadi saya selalu ngeliat kalau ngomongin produk apa, ya kalau saya selalu ngeliat apa yang ada opportunity apa yang di luar sana gitu. Yang kalau memang kalau ngeliat bisnis ya, kalau sekarang lagi pandemi orang biasanya balik lagi ke basic needs. Jadi basic needs itu dari mulai makanan, fashion, terus craft juga punya opportunity banyak. Karena apa? Orang stay di rumah sekarang. Orang stay di rumah jadi orang tuh banyak banget yang interior, beli barang-barang interior. Yang gak? Kita pendapatan berkurang ketika pandemi katanya. Tadi pengeluaran meningkat. Banyak sekali yang gitu surveinya. Karena online shop merajalela. Berapa banyak yang sudah member platinum di Tokopedia di sini? Kayaknya banyak gitu ya. Jadi kalau saya ngeliatnya orang juga makin, kita harus ngeliat behavior orang gitu. Satu bahwa ketika pandemi sekarang, orang belinya basic needs. Makanan, baju yang buat di rumah, tapi tetap representatif ketika kita zoom meeting gitu misalnya. Masker. Itu kan juga jadi banyak. Sekarang orang-orang juga banyak yang masker. Walaupun ada masker medis, tapi juga ada masker yang desain. Bahkan sampai face shield yang aneh-aneh. Kemudian juga kalau lagi craft juga, semakin banyak orang stay di rumah, work from home, semakin mereka ingin membuat suasana di rumahnya juga semakin nyaman. Dulu kita banyaknya kerja di kantor, di rumah cuma tidur paling weekend. Sekarang kita spend sehari-hari kita di rumah. Sehingga rumah harus nyaman untuk tinggal dan untuk bekerja. Jadi banyak juga kan alat-alat craft atau apa ya, penak-penik interior gitu. Nah, jadi kalau barangnya menurut saya, Mbak Isti, kurang lebih itu. Tetapi produk seperti apa? Nah, itulah yang dibutuhkan inovasi di sana gitu. Inovasi itu di sana. Misalnya, baju-baju seperti apa? Makan packaging-nya lebih bagus misalnya. Atau ya apa? Kalau misalnya craft yang misalnya menggunakan bahan-bahan yang toksik, karena kita mau terus menghirup terus kan kita juga gak mau gitu. Jadi, menurut saya barang-barangnya back to apa yang dibutuh. Ada opportunity apa, apa, kemana gitu. Kalau kita ngomongin fashion sama craft kan ratu kaitan dengan fashion ya. Tapi balik lagi, gimana kita bisa dikitkan inovasi apa supaya produk kita secara positioning juga kuat dibandingin yang lain. Di antara segembrengan yang ada di online shop gitu, kita buka. Gimana caranya produk kita bisa menjel. Satu ya, dengan produk yang bagus. Kedua, dengan ada nilai intrinsic sustainability di dalamnya. Kemudian ya, inovasi yang lainnya juga ya. Inovasinya gak berhenti di situ menurut saya, gak berhenti di produk. Tapi inovasinya bisa di payment method, business process, dan lain-lain. Atau pengiriman, atau kalau misalnya produk kita yang memang sering bisa diganti berkali-kali gitu ya. Misalnya satu piring yang sustainable tapi harus diganti. Tapi dalamnya bisa bikin subscribing method dan kawan-kawan gitu. Jadi, tetap aja barangnya kurang lebih produknya kurang lebih yang harus dilihat di opportunity driven. Tapi inovasinya seperti apa gitu membuat produk itu laku di pasaran. Oke, nah untuk Mbak Fina, udah dapet bocoran ya. Jadi, balik lagi tadi fashion, makanan, home decor ya. Berarti apapun yang di sekitar orang sekarang. Jadi, people centric di sekitarnya kira-kira butuh apa gitu ya. Nah, inovasinya tuh ya mau gak mau itu yang perlu kita evaluasi dan kita drill lagi berarti. Nah, itu baru ketemu Dian setengah jalan nanti. Nanti, ya Denny biar ketemu sering. Nah, terima kasih banyak ya Teh Dian Insight-nya. Aku juga, wow. Iya nih, bener nih, bener banget. Nah, tapi aku ke Mega dulu ya Dian ya. Mbak Mega, aku tuh ada pertanyaan nih. Sebagai orang desain dan aku tahu bahwa Mbak Mega pasti belajar banyak material kan. Ada mata pelajaran tentang material sendiri ya, kalau gak salah di desain tuh. Ada cerita bahwa di UK itu ada sebuah perusahaan, ini katanya Mbak Miftaulia ya. Ada sebuah perusahaan yang bilang, kita maunya pakainya bahan kulit yang sebel. Menghindari menggunakan genuine leather gitu. Nah, pertanyaannya simple. Kenapa ya kulit asli berasal dari bahan alam, kulit yang itu kenapa tidak sustainable? Itu pertanyaannya mungkin dari sisi desainer nih, kayak ifca-ifcaan nih. Kulit asli karena emang dari, kan sekarang juga banyak ya yang kayak, apa namanya, yang tadinya makan daging terus jadi berasal ke vegan itu, karena dibaliknya itu emang karbon footprint dari si, apa namanya, peternakan atau proses dari sapi, kambing, segala macam itu gak baik buat lingkungan. Selain itu juga proses kimia waktu kita nyamak atau apa ya nama kulitnya. Kita lihat prosesnya sampai kemudian sampai ke tangan konsumen gitu juga ya. Oke. Mudah-mudahan menjawab ya Mbak. Nah, Mbak Leoni tadi sudah dijawab lengkap-lengkap-lengkap sama teh Dian, walaupun ini tenun-tenun bisa gimana? Oh ternyata bisa dibacam-macamin selama ada inovasi tadi ya teh ya. Ternyata ya Mbak Leoni. Nah, kemudian ada lagi nih pertanyaan dari Mas atau Kak Rogi Santoso. Kalau dia punya sosio bisnis nih, teteh dan mbak. Namanya Sembah Hulu Handmade. Kalau di sini dipromosiin nih bisnisnya. Nah, bergerak di bidang tenun pewarna alam di Lereng Rinjani. Tapi kesulitan pemasaran. Adakah cara khusus ya untuk menembus pasar internasional? Atau pertanyaannya kebalik. Hal apa yang harus dipersiapkan oleh sebuah UKM untuk menembus pasar internasional? Nah, itu pertanyaannya kebalik seperti itu. Silahkan Mbak Dan. Aku dulu ya. Oke. Jadi kalau untuk pasar internasional itu yang pertama banget, kualitas produknya udah harus bagus banget dari desainnya, kemudian juga detailnya. Kualitas itu kayak, misalnya kalau tenun jahitannya udah harus benar dan konsisten dari satu produk ke produk yang lainnya. Ketika kita produksi misalnya 20 sampai nanti mungkin ada pesanan seribu gitu, itu kok kualitasnya harus sama gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama kualitas sama desain. Yang kedua, kebanyakan emang kita harus reach out ke orang-orang di internasional yang misalnya, ember mau pasarinnya ke negara mana gitu. Kita cari, misalnya mungkin ada pameran di daerah sana yang bisa kita ikutin gitu. Bisa kayak gitu juga. Atau sekarang juga banyak platform kayak e-commerce yang emang bisa ngejualin dari Indonesia ke internasional. Dari Instagram aja, kalau dari Studio Dapur ya, pengalaman emang bisa dapetin si buyer dari internasional gimana caranya kita nyocokin hashtagnya atau juga nyari dari Instagram ads juga itu bisa disasarin untuk ke negara tujuan yang kita pengen. Kayak gitu sih. Terus mungkin kalau internasional lagi yang harus dipertimbangkan itu lumayan banyak dari itunya juga. Dari apa namanya, gimana kita ngasih pricing harganya itu juga harus dipelajarin dengan benar. Jangan sampai kita jualan, dapet produk banyak. Terus tapi ternyata itungan produknya belum benar gitu. Karena di sana ada beberapa itungan dari shipping. Produk ekspor itu biasanya bisa sampai dibagi 5 dari harga jual produk yang dijual di negara mereka. Sampai ke harga produk kita tuh. Produk kita tuh dijual kalau X-wordsnya atau keluar dari pabrik tuh 1 per 5-nya. Jadi mungkin Kak Rogi ini bisa pelajarin 3 hal itu sih. Dari marketingnya, kualitas produknya, sama juga gimana sih pricing si internasional itu untuk produk kita itu yang paling sesuai dengan kualitas produk, sama sesuai dengan mungkin kita lihat studi banding gitu ya. Maksudnya cari benchmarking produk yang lain, yang sama kayak produk kita itu, berapa sih harga jualnya? Oke, terima kasih. Ini Mbak Mega karena sudah detail dan teknis, kalau gitu kalau sama Teh Dian, karena pertanyaannya dan nasional dan internasional, kalau nasional gimana ya Teh? Menembus pasar itu. Ini pertanyaan sejuta umat sih sebenarnya. IKM ini lagi nungguin nih. Tadi Mbak Mega, IKM semua nungguin. Kalau mau ekspor, gue gimana ya? Oh tadi ada pertanyaan nasional juga. Ini gimana nih menembus pasar nasional? Itu justru yang saya tanya, kenapa Mas Robi fokusnya ke pasar internasional? Kenapa nggak pasar nasional? Apakah itu memang sudah target marketnya atau belum? Karena pasar internasional atau nasional itu sebetulnya bukan itu yang penting, tapi sebesar apa pasarnya gitu. Pasar lokal tapi besar, dibanding pasar internasional tapi kecil, mungkin lebih menguntungkan pasar nasional, tapi pasar internasionalnya baik buat branding. Jadi kalau buat saya semua effort marketing itu cuma dibagi sama dua. Satu buat branding strategi, satu lagi buat selling. Kalau kita terlalu banyak effort marketing tapi nggak ada return sellingnya, buat apa gitu. Kalau misalnya kita fokus ke internasional, bagus, nggak apa-apa. Tapi kan internasional itu banyak sekali ya. Tadi Mbak Mega udah sangat jelas sekali menjelaskan gitu. Belum lagi standarisasi, belum lagi ada yang minta barangnya, ada sertifikasi nggak, nggak handfull ternyata lingkungan, sekalian macam gitu ya. Belum lagi kalau ekspor ke kayu, apakah takut ada rayap, apa segala macam. Kan banyak kayak gitu juga ya. Kemudian satu lagi adalah perkara, our capabilities untuk produksi. Karena kalau kita udah ekspor, kita tuh harus punya konsistensi produksi. Ya nggak, kan kita ekspor itu nggak cuma kirim sehari ya, kirim banyak. Jadi sekalian kirim harus konten, misalnya gitu ya Mbak Mega ya. Atau bareng-bareng kontener sama orang-orang lain nih. Satu kontener sama bareng gitu semuanya. Tapi kita harus punya capabilities itu juga. Jadi saya juga bantu teman-teman industri nih, teman-teman di KM, untuk buka akses pasar di toko di Jepang sama di Korea. Kita kurasin. Tapi kadang-kadang ketika kualitasnya bagus, saya yakin semua teman-teman industri di sini, kualitasnya kita tuh bagus-bagus, orang Indonesia tuh udah keren, kreatif. Itu saya percaya lah kalau soal kualitas itu kita nggak masalah. Tapi ketika skalabilitas ditantang untuk bikin lebih banyak secara konsisten, nah itu kadang-kadang masih berat nih di kita itu. Bener ya Mbak Mega ya, biasanya banyaknya gitu. Soal kreatif produk segala macam itu, orang Indonesia tuh udah paling keren lah. Udah nggak ada yang ngalahin kalau buat saya ya. Karena saya orang Indonesia dan memang benar gitu. Barang-barang saya juga barang-barang Indonesia gitu. Jadi ketika tadi ada yang bilang kampanye produk Indonesia, sebenarnya nggak usah kampanye pun ketika kita punya produk yang bagus, itu udah kampanye by itself gitu sebenarnya. Jadi pertanyaan saya sebenarnya nanti balik lagi ke Mas Robi, nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi sih Mas. Kenapa harus mentarget pasar internasional? Apakah pasar nasionalnya sudah bagus juga? Atau nggak apa-apa? Ada juga beberapa produk yang memang lebih laku di luar negeri dibanding di luar negeri. Cuman strateginya selalu sama strategi market itu. Satu, kepastikan bahwa itu adalah yang customer mau gitu. Kita harus memaham sendiri customer seperti apa. Target marketnya sesuai atau tidak gitu. Itu basic pemasaran. Barang yang kita bikin, ada demand nggak di pasar? Kalau nggak ada, gimana cara kita create the demand? Setelah itu, apakah barang kita di antara target pasar ini, apakah barang kita ini punya diferensiasi, punya pembeda dalam berbagai macam hal. Dalam hal desain, dalam hal produk, dalam hal sustainability, nilai-nilai ethical values, dalam hal harga juga, harga jangan lupa ya, dalam hal harga juga, setelah itu baru kita bisa melakukan upaya-upaya pemasaran atau upaya-upaya penjualan dengan baik dan benar. Tapi yang intinya adalah, apakah si barang kita ini meet the market demand atau nggak gitu. Yang pertama itu, terus kedua, kalau memang soal usaha menembus, pasti susah, bukan pasti susah, pasti berat gitu. Semua juga pasti mengalami gitu. Teman-teman kayak Duanyam gitu ya, yang juga sustainable business. Itu juga sebelum ekspor, kerjaannya ya netokin hotel satu-satu, giving email satu, nawarin produk, habis itu, habis itu dapat, kemudian kembang. Dan hidup seorang entrepreneur itu kan tidak dari seluruh grafik ke atas gitu ya. Memang kayak kurva, jantung gitu, naik turun-naik turun. Jadi upaya memang berat. Tapi menurut saya salah satu lagi adalah kita berurusan secara banyak-banyak. Itu makin berkembang. Satu-satunya kayak, ya ini kayak yang dilakukan oleh Ifca ini tuh, join lah Ifca sekarang gitu ya. Saya bukan promosin. Kalau join Ifca, kita lihat, Mama Mega kemarin dikirim ke Jerman. Punya akses pasar di sana. At least kenal sama orang-orang di sana. Waktu itu juga ke, sempat ke New York juga kan waktu itu ya, berapa tahun ke New York juga. Di situ dengan eksposur, ikut pameran segala macam, pasti akan ada network yang bagus, kolaborasi gitu. Belum tentu langsung deal saat itu juga. Belum tentu dong, belum tentu deal saat itu juga. Tapi dengan membuka network kita, pasti akan banyak orang-orang lain. Karena susah kalau kita sendiri aja. Memang kita harus ketak pintu, tapi di satu sisi kolaborasi dan involve dengan acara-acara seperti ini yang bisa membuat eksposur ke market, juga eksposur ke dunia industri, apalagi ke luar negeri. Oke teh, jadi memang ya intinya balik lagi. Mau nasional, mau internasional, barangnya dulu kayak apa, standarnya, kemudian memenuhi kemauan pasar apa enggak gitu ya teh, berarti ya bisa konsisten atau enggak. Saya suka tuh kalimatnya teh, Bian. The product will talk, will present itself deh, kalau misalkan udah bagus gitu ya teh, berarti sip. Nah nanti kalau ekspor lebih detail lagi ya, tergantung dari negara tujuannya mana gitu ya, yang tadi Mbak Mega jelaskan ya. Oke, ada lagi. Aduh ini pertanyaannya enggak berhenti-berhenti. Ini kalau mau nanya terus-terusan join Ifcha aja, ada teh, Bian, nanti sering ketemu sama Mbak Mega. Masuk geng kemenperin nanti kita ya Mbak Mega ya. Masuk geng kemenperin nanti. Jadi ada pertanyaan lagi nih, ini memang sudah sangat mengerucut ke sustainable business. Gimana menurut Teteh dan Mbak, terutama di industri fashion ya, kita tuh mau 100% sustainable pasti susah. Kenapa? Karena masih banyak banget yang pakai pewarna sintesis, pewarna aja paling gampang. Karena begitu di alami, harga, apakah untuk menjadi sustainable, kemudian semua pelaku bisnis fashion itu harus mengarah ke sana, pewarna alami, biar bisa dibilang sustainable, bagaimana ya? Apakah harus berbonong-bonong nih pakai warna alami, biar bisa, warna alami ya, biar bisa dibilang sustainable, atau bagaimana? Silahkan. Oke. 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 Kalau menurut aku, dari pertanyaannya, kayaknya Mbak-nya juga udah, udah tahu gitu ya, maksudnya mau, seperti apa yang sebenarnya lebih baik, menurut aku ya, nggak harus, kok nggak harus semuanya bondong-bondong, maksudnya bisa jadi, solusinya itu bukan cuma satu, misalnya emang tadi, menuju ke sana, nantinya, mungkin nantinya, emang pakai semuanya yang emang sustainable, tapi juga di balik itu, juga kita bisa ngelakuin yang, si proses pengolahan limbahnya itu tadi, gimana caranya, supaya jauh lebih sustainable, dari proses yang sekarang, misalnya proses yang sekarang, emang dibuang, apa ya, apa air yang ada di sana lah ya, kepembuangan air yang di sana, tapi mungkin juga dari situ, bisa dicari caranya yang paling sustainable, yang paling, tidak merusak lingkungan di sekitar, seperti apa, maksudnya prosesnya nggak harus lompat tadi, bisa jadi, step by step dulu gitu. nggak harus langsung kok, apalagi kalau biayanya banyak gitu ya, mungkin yang lain dulu gitu ya, dan nggak harus langsung pewarna dulu, mungkin bisa bahan-bahan yang lain gitu kali ya, Mbak Mega ya, diganti yang lebih, apa, nature friendly gitu kali ya, oke baik, kalau dari Teh Dian sendiri, gimana Teh Dian? Sama, saya enak sih, kalau Mbak Mega Jambuan, saya enak. Tapi ngeteh, harganya mahal Teh, nah gimana nggak kali ngeteh market kadang, aduh gitu. Soalnya, gini loh, kalau menurut saya, kita tuh jangan jadi ekstrim gitu, kita endup kan lama, kita switching, kita itu moving, atau developing ke, apa, berkembang ke arah lebih sustainable, nggak bisa tiba-tiba langsung switch, oke, semua nggak pake gitu, semua nggak pake warna, terus kayak, semua nggak pake plastik, nggak juga, misalnya, sekarang kita ngomong, semua harus nggak pake plastik, sekali pakai, terus, jadi nggak bisa semua ekstrim sih menurut saya, gitu, sama kayak tadi soal kulit gitu, kulit nggak sustainable satu sisi, kalau menurut saya, di satu sisi, oke, buat orang yang non-vegan, itu sebenarnya, kulit itu kan ekses dari produksi daging, jadi bukan, semenamna di, apa, di slaughter, hanya untuk ambil kulitnya aja gitu kan, karena itu ekses, jadi in a way, oke lah gitu, setengahnya masih jalan, tapi di satu sisi memang banyak toksiknya, banyak pengolahannya ketika punya makan, dan lain-lain, dan lain-lain, dan betul ketika seluruh industri meat-nya sendiri, karbon, apa, jejak karbonnya, kerjaan gamau nya tinggi sekali, tapi menurut saya, kita itu jangan, kita balik lagi, berusaha yang kita bisa dulu aja, nggak mesti switching begitu aja, atau, ya, buat saya, semua di dunia ini harus, harus reasonable lah, sedang-sedang saja gitu, misalnya, kalau semua orang jadi entrepreneur, ya nggak ada yang jadi pegawai, kan nggak bisa juga gitu, semua orang jadi pegawai, semua juga ada jalannya sendiri, menurut saya, yang penting kita evolve, dan kita punya etikat baik, buat saya niat penting gitu, kalau di Islam kan, niat juga udah dicatat ya, baru niat juga udah dicatat ya, sama malaikat ya, buat saya, intention, itu penting, that's why, intention untuk, being sustainable, itu harus di awal, sehingga ketika kita disuai sama, profitable yang lebih besar, tapi nggak impactful, nggak sustainable, kita nggak berubah gitu, nah itu tuh, memang harus kuat, niatnya harus kuat di awal, niat harus kuat di awal, apakah harus switch, betul-betul semuanya harus sustainable, nggak pakai, sama sekali kan, nggak bisa juga, kita hidup di dunia ini juga, belum banyak juga sourcenya, tapi sedikit-sedikit, kita berinovasi, inovasi juga scalability-nya kan, nggak bisa banyak, kan kadang-kadang gitu ya, orang, pasti yang dari, dari natural source, tidak bisa sebanyak, itu kan pasti Mbak Isti, produksinya gitu kan, produksinya nggak bisa secepat itu, dan nggak bisa sebanyak itu, dan nanti kalau misalnya semua itu, orang bajunya juga mungkin, nggak ganti-ganti gitu, atau gimana, jadi, menurut saya, in moderate ways lah, gitu, kita kan semuanya juga berusaha, judul, ingat judulnya, Ifcha sendiri aja, adaptability, inresponsible design, so we have to adapt, adapt tuh nggak berarti switching, ganti, oke ganti semua gitu, jadi, ya sometimes we have to do, some balance, tapi, sedikit-sedikit, kita berusaha mencari cara, bagaimana caranya, inovasi yang sustainable ini, bisa diterapkan secara menyeluruh, dan, harganya juga affordable, gitu, karena kalau terlalu mahal, nanti marketnya, sangat niche gitu kan, biasanya kan gitu kan, jadi, menurut saya pelan-pelan, pelan-pelan akan terbuka gitu, orang-orang juga tadi, kan saya bilang, growth-nya 54%, tapi sebenarnya masih 18%, dan pasti nggak mungkin tahun depan, tiba-tiba 100% kan, share marketnya bisnis, sustainable bisnis itu, pasti pelan-pelan lah, kita juga, masih banyak waktu, insya Allah, dunianya masih bagus gitu ya, masih banyak waktu, kita untuk, pelan-pelan berinovasi, membuat, bisnis kita sustainable, secara lingkungan, dan masyarakat, plus secara profit, gitu, karena sustainability in business, harus dua sisi, segi profit, dan impact, seninya adalah, bagaimana cara balansnya, apakah gampang, tentu saja tidak, saya bisa jawab langsung sekarang, susah, kalau gampang, semua orang juga udah kayak gini, dari dulu, ya nggak, maksudnya, gini dari zaman dulu, memang tidak gampang, tapi apakah bisa, bisa, tadi banyak sekali contoh-contoh, sustainable bisnis yang begitu, nah, ini, justru dengan banyaknya, diskusi seperti ini, saya rasa, bisa makin, apa ya, bisa makin menginspirasi kita, dan melatih, pola pikir kita, supaya kita bisa menerapkan, bisnis model yang sustainable, gitu, both, sustainable in profit and impact, gitu sih Mbak. Oke, jadi ini ya, mumpung masih 18%, kita yang pionernya nih ya, biar nanti pas, orang-orang udah pada ngikutin, kita udah, oh udah duluan, oke, salah satunya dengan ikut IFCA ini ya, ikut IFCA, desainnya sustainable gimana sih, oke, ini, ada pertanyaan terakhir nih, mohon maaf ya, Sobat IKM, soalnya, ya balik lagi ya, waktunya terbatas, kalau mau waktunya yang lebih panjang lagi, ikutan IFCA, nanti ada program mentoring, ada teh Dian sebagai mentornya juga, dan nanti ketika masuk komunitasnya, ada Mbak Mega di situ, sebagai teman ya nanti ya, di dalam komunitas itu ya Mbak Mega. Nah, ini dari Mbak Dian Agustin, sama-sama Dian, halo, double day. nah, jadi, tantangan bisnis terbesar itu, biasanya apa sih, produksinya, pemasaran atau apa, nah, itu yang pertama, yang kedua, bener gak sih, umur bisnis yang paling menantang itu, lima tahun, katanya begitu, bener gak sih, gitu, gimana, teh Dianul deh, kalau gitu, gak bisa nyontek, gak bisa nyontek jawabannya, umur bisnis paling menantang, lima tahun, buat saya enggak, dari satu bulan pertama, udah menantang, selalu menantang mbak, gak pernah gak menantang, kita udah tiga tahun, ya ada covid, menantang lagi, ini selalu, selalu menantang, kalau buat saya gitu, dulu saya, saya gak di kantor, soalnya saya gak mau kerja, 9 to 5 gitu, ternyata jadi pengusaha, kerjanya 24 7, jadi, jadi lebih menantang gitu, kan harus bikin bisnisnya, setiap saat gitu kan, kita gak bisa kantor, kalau soal menantang, saya rasa, di setiap stepnya kita, selalu ada tantangan, dari awal, tantangannya creating product, creating market, kan gitu ya, gimana caranya bisnis model kita, laku dulu deh, untungnya ntar dulu gitu, ya gak mau, entar dulu deh, pokoknya laku dulu, barangnya bagus dulu, jadi dulu, kita bisa produksi dulu, habis barangnya laku, oh yaudah oke, kita mikir biar profit, oh habis gitu gimana, biar mesarin pasar, oh habis mesarin pasar, oh pasarnya udah bagus, timnya kurang, gak bisa produksi barang, jadi, buat saya sih, organisasi makin gede, gimana ngurusnya, dan lain-lain, dan lain-lain, jadi buat saya, tantangannya selalu ada, dari bulan pertama, sampai bulan terakhir, itu udah ada, jadi, saya sangat appreciate, semua tahun bisnis, jadi, setelah lima tahun, tentu saja bagus, tahun masih, udah bisa survive pun, tetap bagus, satu tahun survive pun, tetap bagus, buat saya, every single day, in a life of an entrepreneur, atau di IKM, itu, udah, it's a good day gitu, setiap hari kita bisa survive, setiap hari kita bisa, setiap hari kita bisa survive, setiap hari kita bisa, develop orang, karena kan, kalau jadi IKM, kita menggaji orang, dan memberdayakan, masyarakat gitu, seringnya kan, itu, itu aja udah, 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 udah bagus gitu, next stepnya adalah, bagaimana caranya, supaya kita gak live day by day kan, bagaimana caranya, supaya kita bisa, long term, 3 tahun, 5 tahun, apakah setelah 5 tahun, tadi pertanyaannya, bisnisnya akan, akan, akan oke, gak usah dipikir, gak juga, udah stabil mungkin, tapi ya, belum tentu juga, bisnis bisa turun, ingat kabarnya Nokia, Nokia, jaman dulu udah, semua orang pakai Nokia, dan mereka gak melakukan kesalahan, gak ada kesalahan marketing, gak ada kesalahan bisnis, gak ada apa, mereka kesalahan cuma satu, tidak adapt, tidak inovatif enough, sehingga kalah, oleh, Android, dulu, jaman dulu, dulu saya pakai handphonenya, yang, handphone pertama saya itu, kartunya masih yang segede-gede kartu, KTP dimasukin ke handphonenya, mungkin ada yang gak tau ya, jaman dulu handphonenya itu dimasukin, segede-gede kartu disitu, abis itu semua pakai Nokia, gak ada yang gak pakai Nokia, perasaan saya, ada Ericsson, ada apa segala macam, itu Nokia yang besar sekali, sudah bertahun-tahun, dan besar, dan semua orang pakai, black, sekarang udah gak ada yang berakain, Nokia sekarang semua pindah ke Android, Nokia tidak melakukan kesalahan apapun, in terms of business, dia tidak salah marketing, produknya tetap bagus, dan segala macam, cuma mereka telat sedikit, switching to Android, and then, mereka gak ada gitu, jadi, every stages of entrepreneur, ya challenging sih buat saya, dan permasalahannya apa, ya ketika pertama, semua jadi masalah, produk masalah, finance masalah, semua masalah, setiap hari buat saya adalah tantangan, cuman, justru sebenarnya adalah, kita harus memprioritize, prioritas mana aja nih, tantangan yang ada saat ini, dan mana yang kita harus selesaikan, pertama, bulan pertama, tiga bulan pertama, satu tahun pertama, semuanya masalah, dari mulai bikin produk masalah, quality produk masalah, bahan baku masalah, modal, pembiayaan, pasti masalah, ngelatih orang baru, buat nambahin, orang buat bikin craft, dan passionnya itu masalah, semua masalah, cuman, kita itu justru, terus mengidentify, prioritas mana yang harus kita selesaikan dulu, karena semua adalah prioritas, semua adalah tantangan, semua adalah prioritas, jadi ya kita harus define, prioritas mana yang harus kita selesaikan dulu, mana yang kalau kita gak selesaikan saat ini, itu perusahaannya bakal mati, mana yang oke, mungkin berlambat salesnya, tapi kita ngajarin dulu, oke kita produksi gak terlalu banyak dulu bulan ini, tapi karena kita mau ngajarin, layer of pen rajin misalnya gitu, tapi dengan visi bahwa tiga bulan lagi, itu kita udah punya, very good pool of talent, yang bisa produce good quality products gitu, jadi tantangannya akan selalu sama, setiap tahun, setiap saat, pasti di product development, pasti di marketing, bisnis, dan sales, tapi prioritasnya aja berbeda gitu, mungkin di awal-awal memang lebih product development, nanti kesananya lebih ke marketing, nanti kesananya lagi lebih investment, atau lebih ke skalabilitas, dan lain-lainnya, the key is to betul-betul melihat prioritas mana, yang kita harus selesaikan saat itu juga, dan bagaimana kita bisa visioner melihat, 10 langkah ke depan, 20 langkah ke depan, itu kita harus apa, supaya bisnis kita berjalan dengan baik, kalau menurut saya sih itu sih Mbak Isti, jadi no such thing, 5 tahun itu survive, ya survive 5 tahun, 6 tahun, ya survive 6 tahun gitu ya, jadi saya selalu appreciate, mau 1 tahun, 3 tahun, tentu saya sangat lebih appreciate, kayak saya ketemu 5 tahun yang lalu, sekarang masih survive, dan berkembang, oh of course, itu sangat-sangat keren gitu ya, tapi less than 5 years juga, still an accomplishment, oke, sip, terima kasih, ini benar-benar menginspirasi, nanti kita ketemulah di Ifca ya, nanti akan ketemu mentoring, dan akan ketemu Mbak Mega sebagai temannya, benar gak sih Mbak Mega, itu tadi teh Dian juga konsultan, dan pelaku bisnis, ini pelaku bisnis sama desainer, apa kata pelaku bisnis dan desainer, benar gak sih, kalau udah 5 tahun kayak, udah survive kita gitu, iya setuju banget, sama apa yang disampaikan sama Mbak Dian, karena emang ya tiap tahapan beda gitu, tantangannya, ya pokoknya setujulah sama tadi Mbak Dian, aku juga jadi belajar juga gitu, kalau emang ya apa namanya, kita harus prioritasin di setiap tahapannya itu, yang mana yang lebih penting untuk kita handle dulu gitu. Baik, terima kasih banyak buat ini, wanita cantik dan menginspirasi ya, ada teh Dian, ada Mbak Mega, terima kasih banyak atas waktunya, mudah-mudahan gak ketapok ya, kalau nanti ada yang mau tanya-tanya tentang Ifca gitu, mungkin DM di Instagram boleh ya, gitu, nah, tapi terkait dengan BCIca, teman apa, sobat IKM, bisa follow Instagram, at BCIce Official, atau Dijen Ikma, banyak banget dapat bocoran program, kemenperin, terutama Dijen Ikma, itu di dua tersebut gitu, nah, terkait dengan itu, nanti akan ada penjelasan detail, besok juga ada live Instagram ya, Panitia ya, jam 19 WIB, nanti ada Mas Rengkuh, pemenang yang tahun kemarin, dan juga peserta CBI BCIC tahun 2020, baik, terima kasih banyak Mbak Mega, teh Dian, atas kesediaan waktunya, mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi ya, kita diskusi-diskusi lagi, yang sangat detail dan menginspirasi, nah, nanti aku balik lagi ke Mbak Dian dan, apa, teh Dian dan Mbak Mega, untuk menutup acara juga, nah, saya mau manggil Ibu lagi nih, sebenarnya, aduh jadi gak enak nih, soalnya ada saat pertanyaan, yang aku yakin pasti, kalau Ibu yang jawab, ini yang daftar Ica langsung, Ica langsung banyak nih Ibu, karena memang bisa menyampaikan, apa sih tujuan dari Ica ini, itu loh Ibu, kenapa kemudian yang menyampaikan harus Ibu, karena biasanya kalau Ibu yang ngomong nih, kita langsung yang, wow, ternyata gitu, soalnya kalau Ibu yang ngomong, halo Ibu, ini Mbak Binderbang, masih enak main, atau, banget kalau, suruh ngomporin orang, tadi tuh ada pertanyaan Bu, Ica ini apa, tujuannya apa, nah aku kalau udah masalah tujuan, monggo Ibu-Ibu yang beride, dan bener-bener punya program, dan menurut saya sangat bagus ya Bu, silahkan Ibu disampaikan, Aduh, terima kasih ya, jadi, saya mau sampaikan, bahwa, kemudian itu sebetulnya memang hadir, sama, masih itu peningkat, yang kecil dan menengah, nah, kita bergerak, kita ditugasih, mendapat amanah, untuk menggerakkan ini yang skala industri kecil dan menengah, by apa, by design tentunya, ada, ada dua programnya, yang pertama tentunya dengan basic program, yang sudah menjadi amanah kita, untuk melakukan, peningkatan SDM, intervensi teknologi, pembukaan akses, ada bahan baku, ada modal, dan sebagainya, dan tetapi, ada juga, program yang sifatnya akselerasi, atau accelerate program, nah, di dalam program akselerasi inilah, kita create, sebuah program, yang memang mempunyai target-target tertentu, dan outputnya juga jelas, maka kami tahu, banyak kompetisi, banyak kompetisi, tetapi kalau toh kita mau bikin kompetisi, kompetisi harus ada, message yang dibawa, harus ada misinya, salah satunya, melalui ISCA, Indonesia Fashion and Craft Award, karena kenapa? Dua, dua komoditi, fashion and craft, ini penyumbang besar juga loh, di ekonomi kreatif, selain makanan dan minuman, dua, fashion and craft, maka ini kalau tidak digarap, akan sangat sayang, kita garapnya, tentunya, dari, hulunya, hulunya secara, apa, secara kemampuan, menerjemahkan sebuah, ide, tentunya melalui para desainer, walaupun, rantai paso, atau suplesiennya, juga kita garap, ketersediaan akses, dan sebagainya, tetap kita garap, tetapi, bagaimana kita bisa mendapatkan, sebuah desain yang bagus, bisa mendapatkan, sebuah produk, yang bernilai tambah besar, harus melalui proses, proses inilah yang, kemudian digarapi, ISCA ini, kita berikan kesempatan, kepada publik, kepada semua anak muda, bonus demografi jangan lupa, kita berikan, untuk mendapatkan, sebuah desain, tetapi, mempunyai, misi sustainability, tidak sekedar, desain, dan yang tidak kalah pentingnya, setuju dengan, kedua narasumber hari ini, mempunyai, orientasi market, yang berdampak, pada ekonomi, yang bagus, jadi, tidak hanya sekedar, bisa desain bagus, bisa menuangkannya, sebuah dalam, sebuah produk yang menarik, tetapi, marketnya, belum di create, jadi, buy market dulu, create market, kemudian, kita punya apa, nah, ini yang kita gali, dengan tetap, mengedepankan, prinsip-prinsip sustainability, makanya, khusus ini, khusus di ISCA ini, adalah, para, desainer muda lah, yang mudah-mudahan, bisa bergabung, jadi, tujuannya adalah itu, menerjemahkan, accelerate program, dalam sebuah kompetisi, mencari, desainer muda berbakat, yang mempunyai, visi sustainability, dan juga, memberikan dampak ekonomi, karena, kalau, industri itu, pasti ditanggih, di dampak ekonominya, seberapa besar, dengan program-program, yang diberikan, itu sih, mbak, itu kan, kalau ibu yang jelasin kan, jadi hulu ke hilir, desainernya di ujung, dampaknya nanti, ke depannya, bu akselerata kan, benar kan, kalau ibu yang jelasin, ibu, tadi pertanyaannya, semua sudah dijawab, mohon kesediaan ibu, untuk menutup bu, tapi bu, sebelum ibu tutup, saya mau nanya, sama yang dua dulu nih bu, kalimat, pesan gitu lah, kalimat pendek gitu, untuk menyemangati nih, desainer-desainer, yang mau daftar ifca, nah, abis itu ke ibu, terus nilai talang, ibu deh, menutup acaranya, boleh ya bu? oke, tehdian, coba dari tehdian dulu, tadi saatnya urutan presentasinya, tehdian dulu ya, apa ya, kalimat pendek lah, untuk menginspirasi, teman-teman kita hari ini, untuk daftar ifca, dan kemudian bisa berbisnis, dengan misi sustainability tadi, yang ibu bilang, oke, silahkan tehdian, kalimat pendek, ya, kalau tidak pendek, ya berarti, seperti itu, do it now, sekarang gitu, jangan overthinking, kita memang punya desain thinking, tapi lakukan sekarang, daftar sekarang, daftar dulu, sambil daftar, kita tetap bisa inovasi, jadi do it now, and then, eksperimen, yang kedua eksperimen, jadi, kita eksperimen terus, kita inovasi terus, kita eksperimen terus, daftar ifca sekarang, nanti ada produk baru, di tengah jalan bisa, bisa berinovasi lagi, bersama teman-teman, dan ifca, jadi daftar sekarang, jangan lupa untuk eksperimen, untuk eksperimen dan inovasi, yang ketiga, kalau pendek, pendek, tapi tiga, nggak apa-apa ya, yang ketiga, kolaborasi, kolaborasi dengan ifca, dan nanti dengan teman-teman mentor, maupun sesama peer, alumni-alumni dari ifca kemarin-kemarin, jadi, tiga hal itu, tapi, yang pertama, memang lakukan sekarang, jangan tunggu besok, jangan tunggu kapan, ketika kita punya ide, coba lakukan sekarang, kalau gagal, kita coba lagi, kalau berhasil, kita lanjutkan, gitu aja Mbak Istri. Baik, jadi lakukan sekarang, mari kita akselerasi terus, dan yang ketiga, adalah kolaborasi, wow, semuanya bisa dilakukan di ifca, nice, oke, kalau Mbak Mega, gimana Mbak Mega, pesan pendek, untuk sebat IKM, yang datang hari ini. Iya, kalau dari aku, ya kapan lagi, kita sebagai desainer, bisa berkarya, terus juga, bisa dapat mentor, sekaligus di mentorin, gitu, menurut aku, ini kesempatan yang baik, buat kita, buat kita, berkarya, nah berarti itu juga sama, nih, kapan lagi ada acara, gini programnya juga, tujuannya juga bagus, dan fasilitasinya juga bagus, semua ya Mbak Mega, nice, oke, Ibu pun, Tuan Ibu, kalau Ibu gimana Bu, sekalian bilang, telah menutup acara, terima kasih, bagus sekali sih, jadi jangan tunggu apa-apa lagi, jangan tunggu kapan lagi, ya sekarang lah saatnya, itu intinya ya, tetapi, kalau saya boleh, ini, memberikan ini, sedikit insight ya, bahwa, kenapa, kita, sangat concern, kepada, kepada, accelerate program, accelerate program, yang sudah kita, yang sudah kita coba, create ini, karena, kita, berpikir bahwa, ke depan ini, sudah harus kesana, sudah harus, kita tidak akan jadi, follower lagi, but trendsetter, yang harus kita buat, yang harus kita lakukan, dan jangan lupa juga, Indonesia itu, kaya sekali, dari Sabang, sampai Papua, dengan begitu besar, kekayaan yang ada, itu tinggal menunggu, tangan-tangan hangat, tangan-tangan terampil, yang bisa, meng-create ini, menjadi sebuah, produk bernilai, kemarin ada masukan, saya senang sekali, pada saat ada masukan, untuk ifca ini, ngomong desain, ngomong orang kreatif, di Indonesia ini, sering terbatas, pada, kota-kota tertentu, Jakarta, Bandung, Jogja, Jakarta, Bandung, Jogja, Bali, kembali lagi, area-area itu, maka, pada ifca tahun ini, saya sudah mencoba, untuk berkomunikasi dengan tim, kita akan berikan, kesempatan seluas-luasnya, kepada teman-teman, di luar Jawa, dengan kemampuan, melihat sumber daya alam, masing-masing, jadi otomatis, nanti yang dari luar Jawa, masuk camp, jadi, kesempatan ini, tidak hanya bagi teman-teman, di Jawa dong, di luar Jawa itu, nanti saya diprotes, kalau saya terlalu, mengedepankan, kota-kota yang dimana, karena terlalu banyak juga, jadi nanti otomatis, bagi pelamar, bukan pelamar, peserta yang berminat, dari luar Jawa, otomatis kita masukkan, dalam camp, agar bisa mendapatkan, pemahaman yang lebih, terhadap, proses bisnis, terhadap sustainability, terhadap, dampak ekonomi, sehingga bisa mengembangkan dirinya, sesuai dengan, lingkungan masing-masing, setuju ya, jadi tetap ya, luar Jawa itu, bagian dari Indonesia, yang harus kita sayangi, kita cintai, bukan hanya, kota-kota Bandung, Jakarta, Jogja, Bali, dan sebagainya, tetapi, kita berikan kesempatan, seluas-luasnya, jadi terima kasih, pada semua narasumber, sudah berbagi pengalaman, mudah-mudahan ini menjadi, sebuah inspirasi yang bagus, kepada semua yang hadir, dan menyima acara ini, dan, saya juga mohon maaf, karena saya datangnya telat, kemudian, ngomongnya juga, sambil belajar sana-sini, harus ada yang dikerjakan juga, tetapi apapun itu, kehangatan kita, kebersamaan kita, selalu dalam hati, tidak harus selalu diungkapkan, tetapi di hati kita masing-masing, kita selalu berupaya, untuk menjadi sumber kebaikan, tadi, ada dicatat dari Mbak Dian, niat baik itu sudah dicatat kok, tetapi kalau sekedar niat, tanpa dibuktikan, sayang sekali, jadi niat baik, kemudian dibuktikan, dan kita bisa menjadi sumber kebahagiaan, bagi banyak orang, hidupnya jadi berkah, terima kasih. Ibu, terima kasih, itu kan aku bilang apa, pokoknya kalau ada Ibu, mah jangan, oh mumpung ada jadwalnya, mumpung Ibu ada waktu, pokoknya, ini langsung banyak nih, yang daftar isi habis ini, terima kasih banyak Ibu, sudah sempat menyempatkan hadir, di tengah jadwal pandat Ibu, dan terima kasih sudah menutup acara juga, terima kasih banyak, Mbak Mega, Teh Dian, dan Ibu Ratna, atas waktunya, untuk hari ini, sebelum ini nanti, di end meeting sama Panitia, Ibu dan Mbak, kita foto dulu, mumpung nih, jadwal Ibu, padat nih, jadwalnya Teh Dian juga, kita foto dulu Panitia, siap, bisa dipimpin kami untuk foto, satu, dua, tiga gitu, aku kalau gak dihitung, biasanya suka salah gaya nih, benar, benar, halo Panitia, bisa kita foto bareng, oke, oh ada Mas Anta juga nih, Mas Anta ada nih, yuk Mas kita foto, ada Ibu juga, mari, tolong kita dipandu, Mbak Laras, Belirona, kita foto ya, kita hitung, mungkin yang teman-teman, yang belum hidupkan, kameranya, boleh hidupkan, biar kita sama-sama kelihatan gitu ya, oke, untuk slide satu, kita mulai ya, tiga, oke, mungkin, mungkin, tiga, dua, satu, oke, bebas mungkin, tiga, dua, satu, oke, kita lanjut ke slide, dikitnya, jadi ke slide, oke, tiga, dua, satu, ya bebas, tiga, dua, satu, lagi satu, teman-teman, oke, hitung, tiga, dua, satu, oke, bebas, tiga, dua, satu, oke, terima kasih teman-teman, terima kasih, terima kasih, baik, terima kasih ibu, terima kasih teh Dian, baik, teman-teman, acara sudah ditutup, izin mbak Dian, mega, tiap, ibu, terus, ya, selamat, ibu, terima kasih, ibu, baik, teman-teman, acara sudah ditutup, ibu, ibu juga sudah melanjutkan kegiatan yang lain, teh Dian dan mbak Mega juga mungkin ada kegiatan lain, mas Anta, terima kasih banyak, mas Diki, segera panitia BCIC, dan terima kasih terhadap, teman-teman, para peserta webinar hari ini, sobat IKM juga, sampai ketemu di ICA 2021, saya istri buddhistiawati, mohon maaf kalau ada salah-salah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam, terima kasih semuanya, terima kasih mbak Dian, terima kasih mbak Dian, mbak Mika, ini info tentang ICA nih, bisa nih videonya jadi apa, intipan-intipan, gimana kegiatannya, terima kasih semuanya, selamat siang, Situasi pandemi ini, tidak membuat, mereka berhenti berkarya, dengan prinsip karya, sustainable, demi bumi tercinta, di sana kemudian, ayo menjubkan karyamu, kegiatan karyamu, sekarang, jiranmu jadi pemenang, Indonesia Fashion and Crown Award 2021, Indonesia Fashion and Crown Awards 2021, hadir dengan tema, Adaptability in Responsible Design, simak baik-baik persyaratan, untuk mendaftarkan karyamu. Registrasi ke website bcic-ikm.net untuk mendapatkan ID pendaftaran dan kode akses. Peserta harus melengkapi data dan persyaratan yang diperlukan. Lalu masuk menggunakan ID peserta dan kode akses. Isi formulir pendaftaran. Notifikasi pendaftaran Anda telah berhasil. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa kita tunggu teman-teman untuk daftar IFCA tahun 2021. Sampai jumpa. Terima kasih. Selamat siang. Selamat beristirahat. Terima kasih. 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 Terima kasih.